Kita wali Yogyakarta hari ini dengan informasi pertama sodara pemerintah Kabupaten Gunung Kidul segera menyiapkan peraturan daerah baru tentang penyelenggaran peternakan dan kesehatan hewan. Peraturan ini dibuat untuk menghentikan kebiasaan masyarakat menyembeli ternak yang sudah mati atau biasa disebut brandu. Kasus munculnya virus antraks seakan sudah menjadi langganan bagi masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Beberapa pekan lalu, kasus antraks kembali membuat 53 warga di Kepenewon, Gedang, Syari, Kabupaten Gunung Kidul dinyatakan suspek antraks. Bahkan dua warga di antaranya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Salah satu faktor yang menyebabkan sering munculnya kasus antraks ini ialah masih adanya kebiasaan masyarakat Gunung Kidul menyembeli hingga mengkonsumsi ternak yang sudah sakit dan mati atau lebih dikenal dengan istilah brandu. Atas dasar inilah pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah atau RAPERDA yang mengatur tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Kidul Sri Suhartan tak menyampaikan rancangan PERDA ini akan digunakan untuk menghilangkan kebiasaan brandu di masyarakat dengan menindak tegas masyarakat yang masih melakukan kebiasaan brandu tersebut. Dengan adanya peraturan baru ini, diharapkan masyarakat akan lebih tertib dan dapat menghilangkan kebiasaan brandu sehingga kasus antraks yang sering terjadi di Kabupaten Gunung Kidul dapat dihilangkan. Dari Gunung Kidul, Aditya Putra Tama melaporkan.